Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di D&D Workshop Apa kabar kalian semuanya Nah kali ini kita akan membahas sebuah produk Dari Stanley yaitu Random Orbital Sender Dengan tipe SS30 Kalau kalian cek di toko online Ini harganya sekitar 500 ribuan ya teman teman Oke jadi ini penampakan Box nya disini ada keterangan Bahwa ini watt nya atau dayanya 300 watt Dan di bagian bawah ini ada tulisannya SS30 Beberapa fiturnya sudah dicantumkan Di depan ya yaitu Untuk RPM nya 13.000 RPM diameter amplasnya Itu 125 mm Atau 5 inch Lalu ini sudah pakai velcro dan juga Ada dashback nya ya atau kantong Debunya ada keterangan tambahan Di sini dayanya 300 watt RPM nya 13.000 Dan juga sudah variable speed Oke tanpa berlama lama kita langsung unboxing aja Oh iya teman teman nanti sekalian Kita akan bandingkan ya dengan Mesin sender biasa Yang kotak gitu ya Jadi nanti kalian bisa tahu perbedaannya apa sih Kalau masih belum punya mesin sender Lebih baik beli yang kotak atau yang orbital sender seperti ini Nanti kita akan jelaskan ya Nah ini untuk harganya 535 ribu Kebetulan kok dikasih invoice ya Oke kita cek ada apa lagi nih Di dalam box nya Yang jelas Kita dapat sebuah buku petunjuk nih ya Ini dia berani menggaransi sampai dengan Berapa tadi 2 tahun Lalu kita dapat bonus sebuah 16 bulat Nah ini ukurannya 5 inch atau 12.5 cm diameternya Dan untuk merekatkan dia pakai velcro Kalian kalau cari di toko online Ini ada kok teman teman Bahkan banyak tersedia ya Di sini saya contohkan Saya kemarin beli dari mark Bos Nah kalian pastikan kalau kalian beli Itu yang ada lubang lubangnya seperti ini ya teman teman Supaya dash collecting nya itu bisa berfungsi Kalau gak ada lubang lubangnya ya Debunya bakal berhampuran kemana mana Kita keluarkan dulu unit mesinnya Di dalamnya ini cuman ada dash bag aja nih teman teman Gak ada apa-apa lagi ya Di dash bag nya ada tulisannya Stanley seperti ini Ya oke lah ya Oke langsung aja kita bahas unitnya Untuk warnanya ya kuning hitam seperti ini ya Khasnya Stanley Di atas ini ada karet nya Nah ini mantap sekali genggamannya Dan gak terlalu kecil juga gak terlalu besar Dan build quality sudah pasti oke ya Di bagian ini ada spesifikasi teknisnya Di bagian depan ini ada switch Yang sudah di cover karet bening Supaya gak kemasukan debu Dan pengaturan putaran atau variable speed Ada di sebelah sini Mounting dash bag nya atau dash collector nya Ada di belakang sini ya Nanti kita juga akan coba Dia efektif atau enggak sedotannya Kualitas kabel juga cukup besar Untuk daya 300 watt Dan juga cukup fleksibel teman teman Untuk pemasangan dash bag nya Ya tinggal dimasukin seperti ini Lalu diputar Sampai kalian terasa ada klik gitu ya Selanjutnya kita cek kebutuhan dayanya Dari kecepatan terendah hingga yang tertinggi Sengaja saya kasih marking warna putih Supaya kalian tahu kalau ini berputar ya teman teman Jadi gak cuman bergetar aja tapi juga berputar Untuk start dia di 80 watt Kita coba naikkan RPM nya Langsung aja ke maksimal Oke jadi kalau maksimalnya ya Speed maksimalnya tanpa beban Dia sekitar 235 watt Mungkin kalau nanti dibuat Ngamplas kayu ya Bisa hampir 300 ya Jadi untuk kalian yang punya listrik Masih 450 watt atau 900 Penggunaan sender ini sangat aman sekali ya Lalu untuk kebisingannya sih Standart aja Gak sampai 90 decibel Aman Ya ini ya teman teman 220 watt Saya rasa cukup Kita matikan dulu Oke langsung aja kita coba Gimana performanya Sekalian kita bandingkan dengan Sender biasa seperti ini Yang kotak ya Disini saya punya yang murahan aja Merk sumo Ini harganya saya lupa ya Sekitar 200 atau 300 ribuan gitu Baik langsung aja kita coba Untuk mengamplas papan dari kayu jati teman teman Untuk perbandingannya supaya adil Kita sama sama pasang dengan Grid atau kekasaran 80 ya Kita pasang untuk sender bulatnya Kita gunakan amplas bonus Terus bawaannya aja Dan untuk mesin sender biasa Atau sender kotak Kita sama sama pakai Grid 80 Untuk mempasangan Matamplasnya Lebih simple yang orbital ya Baik langsung aja kita bandingkan Bagaimana karakter dari Pengamplasannya Atau hasilnya Nah disini Supaya saya gak banyak buang waktu kalian Akan saya percepat beberapa kali Videonya Tapi gak saya cut ya Supaya kalian bisa tau prosesnya Dan kayu jati ini Bekas dari potongan Bensau Langsung kita amplas Seperti ini Jadi yang memang Sangat kasar ya Ya kita lihat aja Bagaimana performanya Oke saya rasa kita cukupkan dulu ya Nah kita akan lihat hasilnya bagaimana Kalau disini masih kelihatan garis-garis Bensau nya yang harap maklum ya Karena seharusnya prosesnya Kan untuk finishing Gak seperti ini Cuman ini untuk perbandingan aja Oke untuk random orbital sender Dari Stanley Hasilnya cukup halus Dan kalau kalian perhatikan Disini gak ada bekas Atau Guratan alur dari amplasnya Jadi proses pengamplasannya itu Tersamarkan disini teman-teman Nah beda dengan Mesin sender biasa Atau sender yang kotak Ini Kalian bisa lihat disini Walaupun dia halus Tapi dia masih terlihat Jalur atau Garis-garis Bekas amplasnya Ya kalian bisa lihat ya Disini perbandingannya Jadi itulah Gunanya Atau fungsinya Pergerakan sender Bergetar dan Berputar Jadi itu untuk Menyamarkan Garis-garis Atau guratan Amplasnya Dan yang perlu kalian ingat Tadi kita gunakan Grid 80 Dan itu kasar sekali ya Teman-teman Tapi dengan menggunakan Random orbital sender Hasilnya sudah cukup halus Disini kita coba Untuk mengamplas papan jati lagi Untuk membuktikan Bagaimana efektivitas Dash collectingnya Ya ternyata Mantap ya Jadi walaupun ada Debu yang kemana-mana Tapi disini yang tertangkap Lebih banyak ini teman-teman Mantap Nah kalau kalian cermati Di video perbandingan Dengan sender kotak Tadi ya teman-teman Random orbital sender ini Makan kayunya Itu lebih agresif Tapi hasilnya Lebih halus ya teman-teman Sehingga untuk membersihkan Noda permanen Di top coat water base Seperti ini ya Kerjanya akan lebih efektif Dan menghemat waktu Teman-teman Baik kesimpulannya Kalau kita baru pertama kali Ingin membeli Sender mesin Kalau saya sarankan sih Lebih baik Kalian beli yang Orbital sender Karena yang kita contohkan Di mesin sender Orbital Stanley ini Dia lebih halus Lebih cepat Dan juga Lebih stabil Ya itu pendapat saya sih Gimana kalau teman-teman semuanya Kalau punya pendapat lain Silahkan Kita diskusi Di kolom komentar Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap kreatif Dan berkarya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton